hai 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Alhamdulillahi Rabbul Alamin wa orang-orang hasilin Allah Allahui sallim Wohnabihim u chromat rise Wa mandabi'ahum bi ihsan inayun hitin wa ta'am. Alhamdulillah, para beserta alaman hadis Nabi SAW. Rahmanullah, wa barakamullah, wa barakatuh, wa barakatuh, wa barakatuh, wa barakatuh, wa barakatuh, wa barakatuh, wa barakatuh. Alhamdulillah, mari kita syukur bersama. Soal hari ini kita bisa menjadikan kembali. Ketaman kita, hadis Nabi SAW. Pada pertemuan yang ke-51. InsyaAllah. Dan, sebagaimana yang kita terjadikan, kita akan mengatamkan sebanyak 3.921 hadis. Dan kita sudah sampai ke 1.140, insyaAllah ya. Ini perlu kita syukuri bersama. Dan kita hendaknya terus berupaya untuk menguatkan keistikoman kita di dalam mengikuti kataman ini. Dan semoga Allah mudahkan kepada kita semuanya. Amin, amin. Baik, untuk mengikuti waktu, kita memasuki pada pasal baru, pasal pertama. Untuk rumpun peribadahan, kitab keutaman sholat dan pendahuluannya. Dan sifatnya. Tentang pasal tentang sholat dan pendahuluannya. Maaf, maaf, keutaman sholat dan pendahuluannya. Fadlus sholati, pemukat kima Tuhan. Bab yang pertama, yaitu Fadlus sholati wa hukmu tarikiha. Ya, bab tentang keutaman sholat dan hukum meninggalkannya. Hadis yang ke-11.41. Hadis ini mutafak alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Bagaimana pendapat kalian apabila ada sungai yang berada atau mengalir di depan pintu rumah kalian? Kemudian dia mandi di dalamnya setiap hari lima kali. Apa yang kalian akan katakan tentang hal itu? Apakah masih tersisa kotoran darinya? Maka mereka para sahabat mengatakan tidak tersisa dari kotorannya sedikitpun. Maka Rasulullah SAW menasihati para sahabat, itulah perumpamaan sholat lima waktu. Allah akan menghapus dengan sholat lima waktu itu kesalahan-kesalahannya. Sohi Al-Bukhari 528, Sohi Muslim 667. Hadis yang ke-11, 42. Al-Bukhari 528, Sohi Muslim 677. Dari Abu Hurairah RA, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda. Maukah atau sukakah aku tunjukkan kepada kalian tentang apa yang membuat Allah menghapus dengannya kesalahan-kesalahannya dan mengangkat dengannya beberapa derajat? Para sahabat menjawab, tentu mau, ya Rasulullah SAW. Maka beliau kemudian bersabda yaitu menyempurnakan butuh tatkala kondisi atau kondisi yang sangat tidak disukai. Misalnya dingin yang amat sangat, misalnya panas yang amat sangat. Dan perbanyakan langkah menuju masjid-masjid. Itu yang kedua. Yang ketiga, menunggu sholat setelah sholat. Itulah berarti kalian telah ribat. Ya ribat, yaitu berjaga-jaga. Ya, keperbatasan menghadapi, jangan sampai ada musuh yang masuk. Dengan kata lain, tinggal itu ibaratnya seperti benteng. Yang tangguh, yang membuat musuhnya tidak bisa masuk. Itu apa tadi? Menyempurnakan butuh. Memperpanjang langkah ke masjid dan menunggu waktu sholat, menuju sholat berikutnya. Sohih Muslim, dua, lima, satu. Hadis yang ke-143. Ya, sohih Muslim, mula, an'amru ibn Sa'id ibn al-As'i. Mula, tuntu inda Uthmana fada'a bitahurin. Mula, tuntu inda Uthmana fada'a bitahurin. Dari amru ibn al-As'i. Tuntu inda Uthmana fada'a bitahurin. Muslim, ketika waktu sholat wajib itu tiba, kemudian dia memperbagus buduhnya, memperbagus kekusuhannya, memperbagus rukuhnya, kecuali adalah yaitu penghapus dosa diantara apa yang apa, penghapus dosa dari apa-apa. Yang dilakukan sebelumnya, dari dosa-dosa yang ada. Selama atau sepanjang atau asalkan tidak melakukan dosa besar. Dan hal itu berlaku sepanjang waktu, sepanjang waktu, selama-lamanya. Sohih Muslim, dua, dua, lapan. Nadi sehingga 11.44, sohih Muslim. Dari Abu Hurairah r.a. bahwa sesungguhnya Rasulullah s.a.w. adalah bersabda. Sholat yang lima waktu, dari Jumat kepada Jumat berikutnya, dari Ramadan kepada Ramadan berikutnya, itu menghapus dosa-dosa antara keduanya selama atau sepanjang yang bersangkutan menjauhi dosa-dosa besar. Sohih Muslim, dua, tiga, tiga. Hadis yang ke-11.45, sohih Muslim. Dari Jumat berikutnya, Jarak atau ruang antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Jadi pembeda seseorang apakah dia iman, apakah syirik, apakah kufur, itu pada sholatnya. Sohih Muslim, 82. Hadis yang ke-11.46. Hadis yang ke-11.46. Yaitu perjanjian, ikatan antara kami dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kufur. Sunan Adir Midi 2621, Sunan An-Nasai 462, Sunan Ibn Majah 1079. Hadis ini, sohih. Hadis yang ke-11.47. Hadis yang ke-11.47. Hadis yang ke-12.47. Dari Tamim Ad-Dari R.A, dia berkata, telah bersabda Rasulullah S.A.W, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisap, dihitung nanti seorang hamba, amal surah hamba itu yang pertama kali dihitung adalah solatnya. Apabila ia mendapati solatnya itu sempurna, maka dicadatlah semuanya itu sempurna. Dan apabila adalah solatnya itu ada kekurangannya, maka Allah S.W.T. berfirman kepada para malaikatnya, coba perhatikan hamba itu, apakah selain amal kewajiban yang ada kekurangannya itu, dia memiliki amal tatawu, amal sunnah. Kalau ada, maka sempurnakanlah kekurangannya itu, kekurangan dari kewajibannya itu dengan amal sunnahnya itu, solat sunnahnya itu. Setelah itu baru yang dihitung, yang dihisap adalah zakatnya, kemudian amal-amal yang lainnya yang juga menghadapi hisap atau tindangan yang sama. Sunan Ad-Darimi 1395, Sunan Abu Dawud 866, Sunan Ibnu Majah 1426, hadis ini sohih. Bab yang kedua, Istiqabalul Qiblati, bab menghadap Qiblat. Hadis yang ke-1447. Hadis ini, Mutafak Ali. Al-Bara Ibn Azib bin Radhi wa'anhu kala, Kana Rasulullah s.a.w. s.a.w. Wabaitul Maqadisi. Sittata Asyara atau Saba'ata Asyara Shahrun. Kana Rasulullah s.a.w. s.a.w. yuhibbu ay yuwajjaha ilal qa'bati. Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ya di man yasya'u ila siratin mustaqim. Ya, hadis yang ke-11.48, hadis ini mutafakalaih dari Al-Barul Ibn Azib. Al-Barul Ibn Azib berkata adalah Rasulullah s.a.w. sholat menghadap ke Baitul Maktis. Soalnya Qiblatnya awalnya adalah Baitul Maktis. Itu sejak diperintah tanya sholat, itu berlaku kurang lebih 16-17 bulan namanya. Hampir satu setengah tahun. Dan adalah Rasulullah s.a.w. sebenarnya lebih suka untuk menghadapkan Qiblatnya ke Ka'bah. Maka turunlah ayat Allah s.w.t. dalam surah Al-Baqarah ayat 154. Sungguh kami melihat yaitu wajahmu itu bolak-balik mengadakan ke langit. Al-Baqarah 144. Maka beliau hadapkan wajahnya ke arah Ka'bah. Maksudnya akhirnya pindah. Dipindah oleh Allah s.w.t. Qiblatnya menjadi ke Kehidullah Aram. Maka orang-orang yang bodoh dari kalangan manusia dan mereka maksudnya orang-orang Yahudi mengomentari apa yang memalingkan mereka kaum muslimin untuk pindah dari Qiblatnya yang sebelumnya yaitu Baitul Maktis. Maka katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang mementar seperti itu bahwa milik Allahlah timur dan barat. Allah menunjukkan kepada siapa yang ia kendaki ke jalan yang lurus. Al-Baqarah 142. Maka ia pun sholat bersama Nabi s.w.t. Seorang itu sholat bersama Nabi s.w.t. Kemudian orang tersebut keluar setelah selesai sholat bersama Nabi yang sudah pindah Qiblatnya tadi. Yang sudah ke Ka'bah. Maka dia melewati yaitu sekolongan, sekelombok sahabat Al-Ansor. Ketika itu adalah sedang sholat asad. Dan dilihat oleh orang tersebut, sahabat-sahabat Nabi s.w.t. Al-Ansor tersebut, sholatnya menghadap ke Baitul Maktis. Maka dia berkata bahwa dia telah menyaksikan. Apa yang disaksikannya? Bahwa sesungguhnya Nabi s.w.t. Bahwa sesungguhnya dia bersama Rasulullah s.w.t. sholat itu sholat dan sudah berubah Qiblatnya, yaitu menghadap ke Ka'bah, bukan lagi ke Baitul Maktis. Maka akhirnya, sekelombok kaum muslimin sahabat Al-Ansor tadi itu pun mengubah arah Qiblatnya. Sampai akhirnya mereka menghadapkan wajah mereka ke arah Ka'bah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohyah Al-Bukhari 399, Sohyah Muslim 525. Selanjutnya, hadis yang ke-1149, hadis ini juga mutafak alaih. An-Abdillah bani Umaruh. Kala bayin al-nasuh tikubain Di salati subuhi, Inna jahuhum atin faqola, Inna Rasulullah s.a.w.t. Kada umzila alaihi laylata Qur'ana. Laylata Qur'ana. Kada umzila alaihi laylata Qur'anun, Bakat umira ayya staghfira ka'bata, Dari Abdullah ibn Umar r.a. dia berkata, Ketika, yaitu kami bersama dengan kaum muslimin Berada di kubah untuk selat subuh, Tiba-tiba ada orang yang datang kepada mereka. Dan dia mengatakan begini, Sesungguhnya Rasulullah s.a.w.t. Telah diturunkan wahyu kepadanya tadi malam. Dan isi dari wahyunya itu adalah Beliau diperintahkan untuk menghadap kiblatnya ke Ka'bah, Ke Baitullah Haram. Nah, karenanya pindahlah kiblat kalian, Berpindahlah kiblat kalian ke Ka'bah. Maka, mereka-mereka sahabat kansuraya tadi, Yang sedang sholat subuh tadi, Dengan tidak membatalkan sholat subuhnya, Itu yang sebelumnya kiblat, Yang ke Baitul Maktis atau ke Syam, Mereka putar itu tubuhnya, Untuk kemudian akhirnya, Mereka akhirnya berkiblat ke Ka'bah. Dan setelah itu, Dilanjutkan sholatnya sampai selesai. Sohya al-Bukhari 403, Sohya Muslim 526. Hadis 1150, Hadis ini Sohya al-Bukhari, Dari Anas bin Malik RA berkata, Telah bersabda Rasulullah SAW, Siapa yang sholat seperti sholatnya kami, Kemudian dia menghadap kiblat seperti kiblatnya kami, Dan dia makan sembelian kami, Maka itulah seorang Muslim, Yang dia memiliki, Yaitu jaminan Allah, Dan jaminan dari Rasulullah SAW, Maka janganlah kalian mencederai Allah, Dalam jaminannya. Sohya al-Bukhari 391. Hadis 1151, Dari Abu Hurairah RA, Dia berkata, Telah bersabda Rasulullah SAW, Apa yang ada di antara timur dan barat, Itu adalah kiblat. Sunan At-Dermidi 342 sampai 344, Sunan Ibn Majah 1011, Hadis ini Sohya. Hadis 1152, Dari Ibn Abbas RA, Dia berkata, Adalah Rasulullah SAW sholat, Pada waktu beliau masih di Mekah, Belum hijrah ke Madinah, Beliau sholatnya, kiblatnya adalah Baitul Maktis. Sedangkan Kaabah itu posisinya ada di depannya. Jadi kalau misalnya waktu itu, Baitul Maktis itu posisinya di utara, Maka beliau sholatnya, Karena dituntun oleh Allah supaya kiblatnya ke Baitul Maktis, Misalnya arahnya Baitul Maktis itu ke utara, Maka caranya Rasulullah itu adalah beliau sholatnya itu ada di selatannya Kaabah. Sehingga ketika sholat itu tetap menghadapnya Kaabah, Tapi sekaligus adalah ke Baitul Maktis atau kebalikannya. Nah, setelah beliau hijrah ke Madinah, Rentang waktu 16 bulan sejak beliau hijrah ke Madinah, Maka itu berubah kiblatnya menjadi ke Kaabah, Maka akhirnya diubahlah kiblatnya menjadi ke Kaabah. Musad Imam Ahmad 2252, Hadis ini islatnya sholat atas syarat Al-Bukhari dan muslim. Bab yang ketiga, wujubu sholati tisiyabi, Itu wajibnya sholat dengan mengenakan pakaian atau baju. Hadis yang ke-11.53, Hadis ini mutafak alaih, An-Muhammad ibn al-Mungkadiri, Dari Muhammad ibn al-Mungkadir, Dia berkata, Aku pernah melihat capir ibn abdillah sholat dengan sehelai baju. Dan dia katakan, Aku pernah melihat Nabi SAW sholat dengan satu atau sehelai baju. Soi Al-Bukhari 353, Soi Muslim 518. Hadis hingga 11.54, Hadis ini juga mutafak alaih, Dari Abu Hurairah r.a bahwa sesungguhnya ada salah penanya, Yang bertanya kepada Rasulullah SAW sholat tentang sholat yang hanya mengenakan sehelai baju. Maka Rasulullah SAW bersabda, Apakah semua kalian itu punya dua baju? Soi Al-Bukhari 358, Soi Muslim 515. Hadis hingga 11.55, Hadis ini juga mutafak alaih, Dari Abu Hurairah r.a dia berkata, Telah bersabda Nabi SAW, Janganlah salah seorang di antara kayaan sholat dengan mengenakan sehelai baju. Yang tidak tertutupi punggungnya, Dua punggungnya kanan kiri tidak tertutupi. Soi Al-Bukhari 359, Soi Muslim 516. Dan dalam riwayat al-Bukhari siapa yang sholat dengan sehelai baju, Maka tidaklah jangan sampai di tinggalkan, Yaitu kedua baunya, Kedua punggungnya kanan kiri supaya juga tertutupi. Soi Al-Bukhari 360. Hadis hingga 11.56, Hadis ini juga mutafak alaih, An-Saleh bin Sa'ad, Kau laka'ana rijalun yusallu nama'an nabiyyi Sommamu'ani wa sallama'akiti uzurihim Ala'aknagihim tahayyati sibihani Uyikolulin nisa'i la tarfa'na ru'usakunna Hatta yastawiyar rijalu julusan. Dari Sa'ad, Sa'ad, Dia berkata adalah seseorang itu, Maksud, Adalah beberapa orang itu sholat Bersama Nabi Muhammad SAW Dengan mengikatkan mukanya mereka Pada leher mereka Atau tangkuk mereka. Seperti yang diperbuat Atau dilakukan pada anak-anak atau bayi. Dan dikatakan kepada kaum perempuan, Janganlah kalian meninggikan Atau mengangkat kepala-kepala kalian, Sampai yaitu orang-orang laki-laki itu Sudah sempurna duduknya. Saya Al-Bukhari 362 Saya Muslim 441 Lagi siangka 11 57 Al-Nabi Nadrata Dari Abu Nadroh Dia berkata, Telah berkata, Ubay bin Ka'ab Sholat Dengan sele baju itu sunnah Kami Dulu pernah Melakukannya Bersama Rasulullah SAW Dan Tidak ada masalah Tidak dicelak, Kami tidak dicelaknya, Tidak disalahkannya. Maka mendengar ungkapan begitu Dikomentari pula Oleh Ibnu Mas'ud Rasulullah SAW Bahwa sesungguhnya Disunahkannya Sele baju itu Pada waktu itu Karena Sedikit diantara sahabat Nabi Yang punya Baju banyak Umumnya Bajunya cuma satu Anda pun Tadkala Kemudian Allah Meluaskan Melapangan Rezekinya Sehingga bisa punya Baju lebih dari satu Bisa dua, bisa tiga Dan sebagainya Maka sholat Dengan dua helai Itu Lebih Suci, lebih baik Musad Imam Ahmad Dua satu Dua, tujuh, enam Hadis ini shohid Rijal-nya Rijal yang shohid Hadis yang ke-11-58 Dari Nafi' dia berkata Yaitu Abdullah ibn Umar Itu masuk Dan aku Sedang sholat Dengan mengenakan Sele kait Maka dia Pertanya Apa Kamu tidak Punya Baju Dua Maka Dia katakan Punya Saya punya Kemudian Diingatkan lagi Ya Taukah Kamu Seandainya Kamu itu Diutus Untuk sebuah keperluan Apakah Kamu akan menggunakan Bagian Sebagaimana yang Kamu kenakan ketika Kamu sholat Maka Aku mengatakan Tidak Maka setelah itu Beliau mengatakan Maka Maka Tuhanmu Itu lebih Perhak Untuk Kamu bisa Tambah Lebih indah Dibandingkan dengan Kalau hanya Ketemu sama Manusia Sunan Ibn Majah 766 Dan Al-Hadis Muhtaroh Al-Maktisin Nomor 200 Habis ini Isnatnya Soeh Hadis Hadis yang ke-11 159 Anib Umar Anib Nabi Sallam Alayhi Sallam Alayhi Sallam Alayhi Dengan sholat Maka Andaklah mengenakan Kain Dan Juga mengenakan Surban Soeh Ibnu Hibad Nomor 1 713 Dan Al-Baihaki Nomor 2 35 Habis ini isnatnya Soeh Atas syarat Al-Bukhari Dan Muslim Bab yang ke-4 Bab Assolatu Finni Ali Ini sholat dengan mengenakan Alas kaki Hadis yang ke-11 90 Hadis ini Mutafak Alayhi An-Nabi Maslamatah Sa'id Ibn Yazid Al-Azdi Qawla Sa'atu Anasabina Malikin Akanan Nabi Sallallahu Alayhi Qawla Na'am Dari Abu Maslamah Sa'id Ibn Yazid Al-Azdi Dia mengatakan Aku bertanya kepada Anas bin Malik Apakah Nabi Sallallahu A.S. Itu pernah sholat dengan tetap mengenakan sandanya Atau alas kakinya Maka Dia katakan Anas bin Malik mengatakan Iya Beliau Sholatnya Tetap mengenakan sandanya Soeh Al-Bukhari 386 Soeh Muslim 5 5 5 Hadis hingga 1161 Dari Abdullah ibn Sa'ib, dia berkata, Aku pernah melihat Nabi s.a.w. sholat di hari penakbukan kota Mekah. Maka beliau letakkan sambilannya pada sisi kiri-kirinya. Sunan Abu Dawud 648, Sunan An-Nasa'i 775, dan Sunan Ibn Majah 1431, hadis ini sohih. Hadis yang ke-1162, Dari Abdullah ibn Sa'idin al-Khudrihi qala bainama Rasulullah s.a.w. yusalli bi ashabihi idukala anna'layhi Fawadu'ahuma an yasarihi falemma ru'adalika al-qawmul al-qaww ni'alahum falemma qadwa Rasulullah s.a.w. Qala mahamalakum ala'ilqaikum ni'alahum falu ra'aynaka al-qayta na'laika Falqayna ni'alana Berkata, kalau kami bersama Rasulullah s.a.w sholat, ya ketika Rasulullah s.a.w sholat bersama sahabat-sahabatnya, itu beliau tiba-tiba melepas sandalanya, dan beliau letakkan sandalanya, kedua sandalanya itu pada bagian kiri dari dirinya. Maka tak kala, yaitu ada yang melihat hal seperti itu, yaitu kaum muslim yang melihat seperti itu, maka mereka pun ikut melepas sandal-sandal mereka. Tak kala kemudian, tak kala kemudian Rasulullah s.a.w. selesai sholatnya, beliau kemudian bertanya, apa yang membuat kalian itu melempar atau melepas sandal-sandal kalian? Mereka malah balik bertanya, ya karena kami melihat engkau melepas sandal-mu, maka kamu pun melepas sandal-sandal kami. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda, sesungguhnya Jibril s.a.w. harus saja mendatangi aku dan memberikan kabar kepadaku bahwa kedua sandal saya tersebut ada kotorannya. Ya, maka selanjutnya Nabi s.a.w. bersabda, apabila salah seorang di antara kamu itu mendatangi masjid, maka hendaknya memerhatikan, memerhatikan sandalnya maksudnya. Apabila dia melihat di dalam sandalnya itu ada kotoran atau gangguan, maka hendaklah di basuhnya. Kemudian setelah itu hendaknya sholat dengan menggunakan kedua sandalnya, maksudnya tidak dilepas. Sunan Abu Dawud 6.50, Sunan Ad-Darimi 1378, hadis ini sahih. Hadis 1163, Al-Fatihah 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 maka Ibn Masud mengatakan tidak, saya tidak mau justru engkulah yang harus menjadi imamnya kenapa sesungguhnya yaitu kami ini mendatangimu di rumahmu dan di masjidmu dan berarti engkulah yang lebih berhak untuk menjadi imam akhirnya dikisahkan bahwa Ibu Musa akhirnya mau menjadi imam dan saat itu dia melepas sandanya maka tak kalah salam atau selesai sholat dia berkata tidaklah kau maharat ta'irah khalimah ya apa pertimbanganmu untuk melepas kedua sandamu apakah ini merupakan tempat yang suci bagimu akhirnya dikatakan sungguh aku melihat Rasulullah Rasulullah SAW itu sholat yaitu dengan menggunakan khuf yaitu sepatu atau menggunakan sendal Musad Imam Ahmad 43-97 disini sholat bab yang kelima bab yang kelima ayat itu al-musalli ya ro'an najasata ala sawbihi bab bagaimana hukumnya ketika orang yang sholat melihat ada najis yang menempel pada bajunya nanti sehingga 11-14 al-musalli 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 dari Ibn Umar dari Ibn Umar bahwa sungguhnya dia adalah pembina melihat pada bajunya itu ada darah sementara dia dalam keadaan sholat maka dia letakkan apa namanya baju yang ada darahnya itu dan kemudian dia selesaikan sholat hadis yang ke-11-65 ini juga al-musalli tapi mu'alat wa sallatumma turukama afiruk wakati layu'idhu layu'idhu dari Ibn Umus Sayyid dan Syabid yang keduanya berkata apabila ada orang yang sholat sementara di bajunya ada darah atau janabah atau ligari kiblah itu yang sholatnya itu tidak menghadap kiblah atau dia itu tayamum kemudian dia sholat nah setelah sholat itu dia mendapati air maka sholatnya tidak perlu diulang selanjutnya bab yang ke-6 siyabul marati di sholat itu pakaian perempuan di dalam sholat maksudnya pakaian perempuan untuk kepentingan sholat itu bagaimana hadis yang ke-11-66 an'a'i syata an'in nabi'i sallallahu alaihi sallamah annawqola la'i akabhalu lahu sholat ha'idin illa bi-khimarin dari bunda Aisyah radiyallahu anha dari nabi sallallahu alaihi sallamah berwasa sunni beliau bersabda Allah tidak akan menerima sholatnya seorang wanita yang sudah akhir balik terjuali dengan menggunakan khimar yaitu penutup kepala yang menutupi rambutnya sunan Abu Dawud 641 sunan At-Tirmidhi 377 sunan Ibn Majah 655 hadis ini sholat hadis yang ke-11-67 an'ubaidillahi bani al-aswadi al-khaulani wa'kana bi-hacri ma'imunata zawji nabi'i sallamah anna ma'imunata ka'ana tusalli fitar'i wal-khimari la'isa alaiha izaru dari ubaidillahi ibn Aswad al-khaulani adalah dia sedang di rumah ma'imunah istri nabi sallam wa'amu wassalam pasunya beliau yaitu ma'imunah yaitu sholat dengan mengenakan yaitu baju panjang dan juga penutup kepala atau silbab ya bukan hanya kain seperti biasanya umat imam malik 3 2 7 yang disini isnatnya sholji bab yang ketujuh asolatu bisyya bin nisa'in yaitu sholat dengan pakaian perempuan hadis sehingga 1168 an-aisyata kawad kana rasulullah sallallahu sallam la yusalli fi su'urina au fi luhufina adalah dari bunda isha raja wa'anha dia katakan adalah rasulullah sallallahu sallam tidak pernah sholat menggunakan yaitu selimut kami atau ya baju kami jadi boleh tidak pernah mengenakan sholat menggunakan pakaiannya perempuan sunun abu dawu 367 368 6 45 sunun atir midi 600 suran anasai 5381 hadis ini sholat bab yang ke 8 maja'at fi sadali fi sholat hadis yang ke 1169 anabir rata anna rasulullah sallallahu sallallahu sallam nah anisa dali fi sholati wa'ai yugottiyya ar-raculufa itu apa ini hukum mengenakan yaitu baju yang membuat dia itu dia selimut ya menggunakan selimut maksudnya dalam sholat jadi sampai yatahifu bisawbi wiyatuhu wiyatuhi bintak jadi biar kohes tullam jadi maksudnya adalah menggunakan selimut sampai selimut tertutup jadi gerakan tangan sama kakinya tertutupi oleh selimut yang besar itu nah rasulullah sallallahu 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 taburil roti landu bahwa sesungguhnya rasulullah sallallahu sallallahu melarang untuk mengenakan selimut ketika sholat dan juga melarang laki-laki itu menutupi menutupi mulutnya dengan kain atau dengan bajunya Sunan Abu Dawud 643 Sunan At-Tirmiti 378 Sunan At-Tarimi 14-19 hadis ini hasad bab yang ke-9 berikan kamu istirahat dengan sholat hadis yang ke-11 70 dari salim Ibn Abi Abil Ja'di dia berkata seseorang berkata dan dia mungkin adalah mis'ad yang dia melihatnya dari perkambungan huza'ah aku berharap setelah aku sholat maka aku bisa istirahat tetapi ternyata mereka memandang ini sebagai hal yang kurang baik maka kemudian dia katakan aku mendengar Rasulullah yang bersabda wabin al tegakkan masalah dan buatlah kami bisa istirahat Surah Surah Abu Dawud 49 8 5 disini soh bab yang ke-10 Mata yukmarul hulamu bis sholati kapan anak-anak diperintah untuk sholat hadis yang ke-11 71 anabdillah anabdillah benih amru radhi anhu kola kola rasulullah sallallahu sallam muru awlatakum bis sholati wahu abana'u sabi sinina wadribuhum alaiha wahu abana'u asrin wakarriku baynahum ilmadhoci'i dari abdillah benih amru radhi anhu dia berkata telah bersabda rasulullah sallallahu alaihi wassalam perintahkanlah kepada anak-anak kalian dengan sholat ketika mereka sudah berusia 7 tahun dan bukullah mereka supaya mau sholat ketika mereka sudah berusia 10 tahun dan misalkanlah diantara mereka di dalam tidurnya khususnya yang berbeda jenis kenaminya sunan abu daud 495 hadis ini Hasan Sofi bab yang ke-11 tahrimu sholati wa tahliluha bab haramnya sholat dan halalnya sholat hadis yang ke-11 172 anna bi-sa'idin al-kudriyi kola-kola rasulullah sallam alim salama mitahu sholati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu dari abu sa'id al-kudri dia berkata telah bersabda rasulullah sallam kunci dari sholat adalah bersuci pengharamannya dengan takbir penghalalannya dengan taslim yaitu mengucapkan salam sunan at-tirmidi 238 sunan ibn majah 276 hadis ini sohi hadis yang bab yang ke-12 padlu takbir roti al-ula bab tentang keutamaan takbir yang pertama adis yang ke-11 73 adis yang ke-11 dari Anas Ibn Malik radiyallahu ikhram selama 40 hari bisa melakukannya berarti 40 kali 5 berarti 200 kali tidak pernah ketinggalan takbir atur ikhramnya maka dicatat atasnya dua kebebasan dua kebebasan yang pertama kebebasan dari api neraka yang kedua kebebasan dari sifat-sifat munafik Masya Allah ya Sunnah Tirmidhi 2 bahas 1 hadis ini hasan selanjutnya pasal yang kedua masih rumpun ibadah peribadatan kitab yang ke-4 keutamaan sholat dan pendahulannya dan sifatnya masuk ke pasal yang kedua yaitu sutroh bagi orang yang sholat sutroh tunuh sholat bab yang ke-1 sutroh tunuh sholat yaitu sutroh batas orang yang sholat hadis yang ke-11 74 hadis ini mutafak alaih anna benih umar anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam kana idha khuraja ya mal'idi amurabil harbati batu do'u bayanayadaihi uyusalli ilaiha wa nasu wa ro'ahu wa kanayaf'alu dari kafis safari fa min samma idha khudaha al-umaro dari ibnu umar radiyah wa'anuhumma bahwa sesungguhnya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam adalah ababila keluar pada waktu hari raya eid hari eid kota lalapang maksudnya agar beliau perintahkan supaya tombaknya diletakkan di depannya sebagai sutrohnya ini beliau sholat dengan apa namanya patokannya pada tombak yang ditancapkan itu sebelahkan sahabat-sahabat nabi itu sholat di belakang nabi sallallahu alaihi wa sallam dan adalah itu dilakukan juga ketika di safar atau perjalanan agak karena itulah kebiasaan nabi seperti ini juga diambil oleh para kulafa ur-rasyidin para umarok para akhirnya sholat al-bukhari 494 sholat 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 501 hadis sholat 1175 sholat 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 dari tolha ibn ubaidillah ia berkata kami pernah sholat dan ada hewan ternak itu melewati di depan kami maka hal ini kami kepada rasulullah sholat 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 itu seperti kotak atau tempat yang ditaruh diatasnya puno untang kemudian kamu letakkan di depan kamu saja kalau sudah kamu letakkan seperti itu maka tidak mengapa tidak memuturutkan tidak membayakannya apabila masih ada binatang ternak yang lewat di depannya saya muslim 499 hadis 1176 adib abbasin anna nabiyya sallallahu assalam akhola latusallu kholfan naimi walamut hadisi dari abbas bahwa sesungguhnya nabi sallallahu assalam bersabda jangan nakalan sholat di belakang orang yang tidur dan juga sholat di belakang orang yang sedang tidak punya budu yang sedang berhadas selan abud daud 694 ibnu majah 959 hadis ini do'i tetapi sejalan dengan hadis oke sebelumnya hadis yang ke 1177 adib abbas abbas anna rasul allahi sallallahu assalam assalam fi qada'in laisa bain yadai syai'un dari ibn abbas radiyah anhum bahwa sesungguhnya rasul allahi sallallahu assalam pernah sholat di tanah lapang tidak ada tidak ada penghalang antara dia sesuatu depannya itu los musad imam mahmad 1965 disini hasar karena yang lainnya yang bab yang kedua lagi lagi ya adhan bumina sutrati wasawari yaitu mendekat kepada sutroh pembatas atau mendekat kepada piang hadis yang ke 1178 hadis ini mutafak alai ansah ibn sa'din kolah kanah bayna musallah rasul illahi sallallahu assalam babayna jidari mamar rusyati dari salib sa'ad dia berkata adalah jarak antara tempat sholatnya rasul ull sallallahu assalam dengan dinding maksudnya adalah sutrohnya itu itu adalah sebatas bisa untuk lewat domba atau kambing caranya soy al-bukhari 496 soy muslim 508 hadis yang ke 1179 ini al-bukhari mu'alak an-umaro an-ukola al-musalluna ahaku bisawari mineral mutahat disina inaiha mereka-mereka yang sholat itu lebih berhak untuk mendekat kepada tiang daripada orang yang ngobrol-ngobrol di dekat tiang tersebut hadis yang ke 1180 ini juga al-bukhari mu'alak an-hu an-umar dari umar bosunnya dia melihat seseorang yang sholat diantara dua kundukan yang bilang tabung dan sebagainya maka kami dekatkannya kepada tiang dan dikatakan sholatlah disitu yaitu ada yang mendekat ke tiang tersebut hadis yang ke 1181 an-saleh bani abi had-matha kola kola rasulullah sallallahu alaih sallam idha sallaha dhukum ila sutratin fal yadnu minha wala yaktau syaitanu ala alaihi sholatahu dari salib nabi has-mah dia berkata telah bersabda rasulullah sallallahu alaihi wassalam apabila telah seorang diantara karen sholat yaitu dengan ada sutroh di depannya maka dekatlah dari sutroh tersebut jangan sampai setan itu memutus antara dia dengan sholat sunan abu dawud 695 sunan anasai 747 sunan amusad imam amad 16 090 disini isnatnya soheh ricahnya ricah yang soheh menurut albukhari dan muslim ya saya kira karena panjang kita cukupkan disini dulu sudah sampai 1181 kita sudah dapat 40 habis ini insyaallah ya cukup banyak juga yang kita bisa bacakan pada kesempatan sore hari ini baik saya kira demikian jamah sekalian mohon maaf ini mungkin tidak karena tempatnya numpang di masjid pencahayaannya kurang kurang terang kayaknya ya maafkan ala kulihal mari kita syukuri bersama karena kita sudah menyelesaikan sampai 1181 hadis ini merupakan apa perjalanan yang patut kita syukuri bersama dan semoga Allah kuatkan kita semuanya ringankan kita semuanya mudahkan kita semuanya untuk selalu bisa istikamah mengikuti kata menadis nanti ini dan jangan lupa juga dikomunikasikan di share informasinya kepada siapapun siapa tahu mereka punya ketertarikan dan punya waktu untuk bisa bersama demikian yang bisa saya sampaikan mohon maaf bila ada kekurangannya kita akhiri dengan doa kaburah majelis subhanakallahumma wa bihamdika ashahadu an la ina ina anta astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati